Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Rizky Alfian Di video kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi dan review dari akun CPA Virtual ini Nah, akun CPA Virtual merupakan sebuah produk layanan CPA yang berbasis pada movie, sport, dan TV Nah, jenis layanan yang diberikan seperti itu Tidak dengan CPA lain Yang kayak dating, terus with Pekos, atau gambling Nah, CPA Virtual ini sama seperti Ad Center Yaitu berproduk atau berfokus pada layanan entertainment Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar silahkan klik link di deskripsi sudah saya sediakan untuk link mendaftarnya Nah, untuk link tersebut bukan link referral Jadi, link yang disediakan oleh situs Aforge sendiri Oke, mari kita lanjutkan ke video selanjutnya Nah, disini saya sudah masuk ke dalam dashboard dari situs CPA Aforge Nah, situs CPA Aforge ini seperti yang sudah saya katakan di awal video merupakan situs CPA yang sama seperti Ad Center Yaitu CPA yang menawarkan jenis produk movie, terus sport, dan juga TV Nah, layaknya Ad Center Untuk pemain Ad Center, nah karena kemarin yang Ad Center juga ada masalah Rata-rata pemain Ad Center juga berhalih ke Aforge Untuk saat ini sih, untuk kabar dari Ad Center saya kurang tahu gitu Apakah sudah bisa melakukan sales lagi atau tidak Nah, kita masuk ke dalam promotion atau pembuatan all campaigns dari link spam pemasaran Nah, kita klik Di sini itu untuk sales all atau country-nya Nah, ini masih disediakan Jadi, untuk offer yang disediakan itu semua negara bisa tertarget Tapi, untuk komisinya juga ada persenan tergantung negara yang dituju Masuk dari Al-Qaundri Untuk situs Aforge seperti ini, itu bisa masuk ke semua negara Nah, untuk yang situs CPA dating kan ada beberapa negara yang membatasi Kayak Iran, terus Dubai, itu kan nggak ada Nah, kita masuk ke yang event this month Itu memiliki 15 banner Atau 15 link promosi Dengan sales penjualannya itu sebesar 25 dolar Untuk sales yang berhasil mendaftar ke link yang kita kirim Nah, di sini juga ada new movie release Ini belum tersedia bannernya Mungkin karena CPA baru Atau offer yang baru disediakan oleh pihak Aforge-nya Nah, untuk yang movie dan TV itu disediakan sebesar 13 banners Nah, kita klik Masuk di filter dari laporan status, campaigns, movie dan TV Ada box, ada Jadi, bisa di upgrade disini atau bisa ditambahkan seperti download Untuk suite packages atau cards Nah, di sini untuk ada laporan statusnya itu sendiri-sendiri Tergantung kode link spamnya Contoh ada impression, terus sales Impressinya berapa Kalau impression itu Klik yang Unik Kalau sales, sales yang masuk Nah, ini juga ada klik total Klik yang mendaftar gitu Nah, ini sales yang masuk Untuk komisinya tertera disini Nah, disini ada CTR Ada SCR sales juga Untuk laporannya menggunakan persenan Nah, kita masuk ke dalam pembuatan link Nah, kenapa disini gak ada sub-ID Sebenarnya bisa teman-teman melakukan open sub-ID kepada member atau teman-teman semua Nah, disini tidak bisa request nama Misal, pembuatan di CPA Dating kan bisa melakukan request pembuatan sub-ID Contoh, pembuatan sub-ID untuk link RA57 Nah, disitu laporan untuk statusnya akan tertera Tapi, untuk CPA A4 ini sejenis movie Itu menggunakan kode yang sudah diberikan oleh pihak CPA-nya Nah, kita cari yang nama ini Sport Seeking Up Nah, ini ada 61 banners yang disediakan Nah, untuk laporan dari sub-ID-nya Itu merupakan menggunakan kode yang di belakang ini Kode yang ini Nah, itu bisa disub-ID-kan Nah, untuk kode yang ini Yang saya garis biru ini Itu sama Sama seperti yang lain Ini, ini juga sama Ini sama yang berbeda Jadi, di belakangnya Ini kode yang berbeda Nah, itu bisa digunakan untuk sub-ID ke member Jadi, jangan bingung Untuk kok gak ada sub-ID yang diberikan gitu Apakah kita mengerjakan CPA A4 ini sendirian Wah, berat banget pastinya Nah, kita mencoba untuk masuk ke dalam sales-nya atau web-nya Nah, kita klik Nah, disini langsung diarahkan ke live stream Dari Unlimited Live NFL Games Nah, disini untuk pendaftaran Sales-nya seperti email Terus password Lalu klik continue Setelah itu ada akun info Ada verifikasi Dan enjoy Kalau sudah masuk ke dalam step yang ketiga Ada kemungkinan terjadi konversi yang besar Atau Konversi yang ditentukan oleh pihak A4-nya Nah, untuk Ke yang sales berbeda Setiap produk yang ditawarkan Itu komisinya berbeda-beda Ini ada produk yang ditawarkan oleh A4-se Yaitu jenis download Itu memberikan sales besar 16 dolar Setiap satu sign up dari sales pembeli Nah, sedangkan untuk support Sign up itu mendapatkan komisi 25% Nah, ini Persell-nya 25% Nah, kita masuk yang All your link Disini ada link yang Sudah di sepam Atau sudah terjadi Klik Itu akan muncul disini All your link Jadi, semua link yang tertera gitu Sama Untuk Link-nya itu sama Cuman yang berbeda kodenya doang Di belakang ini Bisa dijadikan sub-ID Nah, kita masuk ke bagian report Nah, ini ada report komisi Ada daily report Ada channel status report Ada click Nah, top of referral URL Nah, biasanya kan untuk jenis CPA dating itu Referral sub-ID Kalau ini top referral URL Jadi, sub-ID-nya sudah Emang sudah ditentukan Dari pihak perusahaannya Nah, kita masuk ke bagian payment sectional Kita klik yang payment detail Nah, untuk ke payment detail Untuk pengaturan dari Kita mau melakukan penarikan melalui apa Disitu teman-teman harus Men-contact manager terlebih dahulu Untuk Men-chatting Alamat penarikannya Nah, untuk Minimal Minimum Pembayarannya Yaitu 100 dolar Nah, setelah itu Tinggal klik Nanti Untuk invoice Yang sudah di-setting Akan muncul di invoice options ini Nah, setelah itu Klik save Jadi, sangat Sangat simple Untuk Fitur yang diberikan oleh CPA Aforza ini Mudah dipahami Nah, disini juga ada Sub-Afiliasi referral link Jadi, link-nya bisa di-referalkan Untuk your sub-afiliasi Disini akan tertera Traffic Penjualan sales-nya Sama seperti Di CPA Buid Itu kan ada laporan Sub-Afiliasinya Nah, ini untuk Laporan Sub-Afiliasi sales Disini juga akan muncul Nah, itu dia Video review Dari akun CPA Aforza ini Semoga Video kali ini Bisa aman-aman Pementerian Teman-teman Semua Dan CPA Aforza ini Melakukan Dari Review Bukan tergolong Dari Survive Untuk kasih Pendaftarannya Nah, disitu teman-teman Bisa melakukan Pendaftaran Sesuai survey Yang diberikan Pertanyaan-pertanyaan Oleh manager Disitu teman-teman Tinggal siapkan Bahan grafik Dan bahan Yang ditentukan Atau yang ditanyakan Oleh manager Interviewnya Oke, sekian Video tutorial Kali ini Semoga bisa Menambah pengetahuan Teman-teman Semua Terima kasih Yang sudah menonton Saya Rizky Alvian See you next time On my video And Bye See you next time